Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Decoding ya. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik dan penting bagi Android Developer, yakni Jetpack Compose. Namun sebelum itu, kita juga perlu mengenal apa itu Jetpack dan berbagai library yang bermanfaat bagi seorang Android Developer. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe untuk konten pembelajaran menarik lainnya ya. Yuk langsung aja kita mulai! Jetpack adalah kumpulan library resmi dari Google yang dirancang untuk membantu developer Android membangun aplikasi yang lebih modern, berperforma tinggi, dan mudah diuji. Beberapa di antaranya akan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari UI, Foundation, Navigation, Lifecycle, Data, hingga Testing. Beberapa di antaranya banyak library yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi, seperti Room untuk menyimpan data, View Room Model dan Live Data untuk manajemen data dan Lifecycle, serta Hill untuk Dependency Injection. Tentunya, masih banyak library yang bisa digunakan, dan yang paling menarik adalah Jetpack Compose. Jetpack Compose adalah toolkit modern yang membantu kita untuk membangun antar muka pengguna di Android dengan lebih cepat dan mudah serta intuitif. Jetpack Compose menggunakan pendekatan deklaratif, artinya kita hanya perlu mendeskripsikan tampilan yang diinginkan, dan Compose lah yang akan mengurus sisanya. Berikut adalah keunggulan Jetpack Compose. Pertama, dia deklaratif. Dengan Jetpack Compose, kamu hanya perlu mendeklarasikan tampilan aplikasi dalam kode, tanpa harus ribet mengurus perubahan tampilan secara manual. Hal ini karena Compose akan secara otomatis memperbarui UI, sesaat data berubah. Yang kedua, kode lebih sedikit. Dibandingkan dengan pendekatan tradisional menggunakan XML, Jetpack Compose memungkinkan kamu menulis kode yang lebih sedikit dan lebih mudah dipahami. Contoh kasusnya, dalam aplikasi Mercaci yang dapat berkurang 355 baris kode, dan lift yang kodenya berkurang hingga 60%. Berikutnya adalah interpolabilitas. Jetpack Compose bisa bekerja sama dengan tampilan tradisional Android atau Fuse XML, sehingga kamu bisa mengadopsi Compose secara bertahap dalam aplikasi yang sudah ada. Fitur selanjutnya adalah dukungan untuk Kotlin. Jetpack Compose sepenuhnya ditulis dalam bahasa pemunggraman Kotlin dan memanfaatkan fitur-fitur terbaik dari bahasa pemunggraman ini, seperti Lambda dan Extension Function. Salah satu hal menarik adalah beberapa update dari fitur di Google telah menggunakan Compose sebagai pilihan utama dalam membangun tampilan aplikasi. Menarik bukan? Kamu juga tidak perlu ragu untuk menggunakan Compose, karena saat ini sudah banyak aplikasi yang menggunakan Compose, seperti Google Drive, Trits, Reddit, Dropbox, Airbnb, X, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh kode Compose yang digunakan untuk menampilkan gambar dan teks serta mengatur animasi di dalam tampilan tersebut. Cukup simpel kan? Kapan lagi mendesain tampilan langsung menggunakan bahasa pemunggraman Kotlin? Perlu kamu tahu, perkembangan Compose juga sangat cepat. Setelah keberhasilannya di Android, ternyata Compose juga support untuk multiplatform. Jadi, kamu bisa untuk membuat aplikasi untuk iOS, Android, desktop, bahkan web dengan Jetpack Compose. Mantap bukan? Walaupun dalam platform iOS masih beta dan web masih alpha, Google menjamin masa depan teknologi Compose ini. Hal ini dibuktikan dalam blog Google terkait dukungannya terhadap Kotlin Multiplafike. Salah satu uji coba yang mereka lakukan adalah membuat aplikasi Google Docs agar bisa berjalan di Android, iOS, dan web menggunakan Kotlin Multiplafike dengan membagikannya si bisnis logiknya. Kesimpulannya adalah, Jetpack Compose merupakan toolkit yang sangat bermanfaat bagi Android developer untuk membangun UI yang modern, performa andal, dan deklaratif. Dengan mempelajari Jetpack Compose dan library Jetpack lainnya, kamu dapat meningkatkan skill dan kemampuanmu sebagai Android developer untuk membangun aplikasi yang lebih berkualitas. Jika kamu tertarik untuk mengembangkan aplikasi Android dengan Compose, silakan belajar selengkapnya dalam platform decoding ya. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk video pembelajaran lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena kita akan membahas hal menarik seputar iOS. Sampai jumpa! Sampai jumpa!